Intro Video berikut ditujukan untuk mengenalkan Anda dengan fungsi-fungsi dan tombol yang berada di platform all-in-trade dengan sistem operasi Android. Jika Anda telah memiliki aplikasi Android, maka hal yang pertama yang perlu Anda lakukan adalah membuka aplikasi tersebut. Setelah melakukan login, maka Anda akan diarahkan ke platform all-in-trade. Pada tampilan awal, Anda dapat melihat adanya grafik. Grafik ini merupakan representasi fruktuatif harga dari aset yang Anda pilih. Dengan menggeser ke kiri, Anda dapat melihat riwayat fruktuatif harga dari aset tersebut. Bentuk grafik dan interval grafik dapat diatur berdasarkan keinginan Anda. Terdapat dua macam tampilan grafik, ada garis dan lilin. Pada grafik garis, ada tiga pilihan waktu. 10 menit 1 jam dan 1 hari Sedangkan, grafik lilin mempunyai enam pilihan waktu. 15 detik 1 menit 5 menit 15 menit 30 menit dan 1 jam Jika pada grafik lilin yang Anda pilih ini, dapat terlihat jelas bahwa setiap lilin berjarak interval waktu yang Anda pilih. Jadi, bila Anda memilih waktu interval 60 menit, maka setiap 60 menit akan terbentuk satu lilin baru. Begitupun seterusnya. Pada platform all-in-trade, Anda juga dapat memilih aset dengan menyentuh tombol ini. Terdapat empat kelompok aset, yaitu Atauang Komoditi Saham Dan Index Pada sebelah kiri platform, Anda juga dapat melihat informasi tentang berita trading. Berita trading ini sangat bermanfaat untuk Anda dalam melakukan analisis. Lalu ada jendela bonus dan penawaran menarik. Dalam jendela ini, Anda dapat melihat promosi dari all-in-trade. Di bawahnya, Anda dapat melihat indikator. Indikator merupakan alat bantu yang berfungsi untuk membantu Anda melakukan analisis terhadap keadaan pasar untuk aset yang Anda pilih. Terdapat dua jenis indikator, SMA dan parabolik. Dengan menyentuh tombol plus, maka garis indikator akan muncul di grafik. Misal, kita menggunakan indikator SMA, maka akan terlihat garis indikator pada grafik. Dengan garis indikator ini, kita dapat menentukan kemana arah pergerakan harga selanjutnya. Selanjutnya, pada sisi bawah platform, Anda bisa menentukan jumlah investasi Anda dengan cara menyentuh lambang tambah dan kurang. Selain itu, Anda dapat menambah atau mengurangi kadar luar sehat transaksi Anda dengan memilih tombol plus dan minus. Misal, kita pilih 1 menit. Pertanyaannya adalah, apakah dalam 1 menit ke depan harga aset menurun atau meningkat? Bila meningkat, pilih tombol hijau, dan bila menurun, pilih tombol merah. Sekarang, kita memilih tombol hijau. Transaksi Anda telah dimulai. Ketika memulai transaksi aktif, maka transaksi aktif ini akan terlihat pada kolom sebelah kiri. Pada kolom ini, Anda dapat melihat transaksi Anda yang sedang aktif. Jika analisis Anda ternyata tidak mempunyai prospek yang baik, Anda dapat membatalkannya dengan menyentuh tombol X, dan jual sekarang. Dengan cara menjual kembali investasi Anda, maka sisa investasi Anda akan kembali masuk ke saldo akun Anda. Selain tombol dan fungsi yang telah dibahas tadi, Anda juga dapat menyentuh tombol menu yang terdapat pada platform sebelah kiri atas. Di tombol menu ini, Anda akan menemukan berbagai fungsi dan informasi, dari mulai edukasi, deposit, dan penarikan dana. Sekian pengenalan platform Olimtray dari kami. Selamat mencoba, dan semoga sukses. Selamat mencoba, dan semoga sukses.